Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sebuah kisah misteri Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya Kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk jalan-jalan malam Sekarang saya masih berada di Provinsi Jambi Masih di daerah Pijuan Dan kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk berjalan-jalan malam di sebuah daerah Di belakang kita sudah ada sebuah jembatan dan aliran sungai inilah yang akan saya ceritakan yang menyimpan banyak kisah misteri Di sini orang mengenalnya dengan nama Suak Baju Banyak sekali kejadian-kejadian misteri yang terjadi di tempat ini Di lokasi ini ya pada zaman dulu bahkan beberapa waktu yang lalu pernah terjadi kejadian-kejadian misteri Jadi untuk segmen jalan-jalan malam ini saya tidak terlalu banyak akan mengeksplor Di sini saya akan lebih banyak untuk bercerita Menceritakan tempat apa yang saya datangi Saya ajak sahabat-sahabat semua untuk jalan-jalan ke sini Mengungkap lebih dalam kisah-kisah misteri yang ada di sini Jadi kali ini di jalan-jalan malam saya akan mengajak sahabat-sahabat semua mengungkap Kisah misteri Suak Baju yang ada di Pijuan Kisah Austria Kisah Austria Oke, kita mulai jalan-jalan malam Dan ini merupakan video pertama jalan-jalan malam bersama Ryu Jaya Jadi belum bisa terlalu banyak saya untuk on frame di kamera Karena berhubung malam ini tidak ada yang bisa memegangi kamera Jadi hari ini hari Kamis tanggal 10 Juni Masih jam 11 malam Saya akan mengajak sahabat-sahabat semua jalan-jalan malam di jembatan ini Kita lihat-lihat dulu Di sekitar Di sini masih hutan Dan jembatan ini adalah satu-satunya akses warga yang ada di dalam sana Di kampung yang ada di dalam sana Jarak jembatan ini ke kampung sana itu masih ada sekitar 18 kilo lah Baru ada kampung Jadi setelah jembatan ini itu semuanya masih hutan belantara Tidak ada satupun pemukiman warga Nah di bawah di sini adalah suak baju namanya Bisa kelihatan ya Seperti danau kecil lah Tapi ini ada aliran sungainya Nah di sini lah banyak sekali kisah-kisah misteri Kejadian-kejadian mistis terjadi Mulai dari tahun-tahun dulu Bahkan beberapa tahun belakangan ini pun masih sering terjadi Yuk Kita lihat-lihat dulu jembatannya Sampai ke ujung Ya Alhamdulillah cuaca Mendukung malam ini Itu masih ada bekas perahu ya Ini dulu airnya sangat jernih nih Tapi sekarang sudah agak tercemar ya Karena di belakang bagian sana Itu adalah perkebunan sawit semua Jadi ya mungkin karena bekas galian Bekas pengurukan untuk grenase pengairan dari kebun sawit Jadi airnya keruh sekarang di sini Ini dulu jembatannya bukan jembatan besi seperti ini Melainkan jembatan kayu Jembatan besi ini baru dibangun sekitar 15 tahun yang lalu Nah dulu lokasi ini tempat warga setempat untuk mencari ikan Khususnya adalah ikan hias Karena dulu aliran air yang ada di bawah ini Di suak baju ini sangat jernih Banyak sekali ikan-ikan hias yang ada di sini Nah jadi lokasi ini menurut cerita warga Menurut sejarah lah ya Sejarah di daerah sini Ini merupakan pusat dari energi-energi halus Kalau kami bilang Orang Jambi itu bilang Bukan jin ya Tapi sebangsa dewa Atau dewo Ya banyak orang bilang perilah Nah disinilah Pusatnya tuh disini Di seputaran sini Jadi begitu masuk ke daerah ini pun Hawanya sudah berbeda Nah nanti Ya bisa Sahabat-sahabat Lihat di kamera Mungkin-mungkin aja Ada sekelebat Atau Moyang lah ya Nenek datuk yang ada disini Pengen masuk kamera Ya bisa kelihatan Saya sambil bercerita Sambil menceritakan sejarah Dari tempat ini Nah disini sahabat-sahabat Bisa melihat ya Aliran sungainya masih ada Ini dulu alirannya sangat jernih Dan disini masih banyak pasir Seperti pantai kecil gitu lah Nah Jadi Karena disini dianggap Sakral Dianggap sebagai Tempat dewa yang berkumpul Ya rumahnya lah ya Lingkungan sini Jadi Warga setempat pun Waktu dulu Amit-amit lah ya Mereka tuh Jarang sekali untuk Beraktifitas malam disini Mereka cuman batas sore Bahkan Sudah menjadi pantangan lah Kalau malam-malam tuh Nyari ikan disini Nah Mungkin gak terlalu terang ya Keliatannya karena Tuh bisa dilihat ya Disitu ya mungkin Nah Ya seperti semak-semak Kayak ginilah Ya ini kalau kita lihat Ya secara Mata telanjang Ini kita lihat Seperti semak-semak Tuh Tapi kalau kita Perhatikan dengan Seksama Apa yang terlihat Seperti semak-semak itu Bukan Nah disinilah Tempat nenek datuk Yang ada disini Itu berkumpul Disanalah tempatnya Nah ini ada pohon Jadi sedikit Sambil jalan-jalan Saya menjelaskan Kalau Segmen Jalan-jalan malam ini Selain Kita jalan-jalan malam Melihat Melihat suasana malam Di luar Saya juga sambil Bercerita Menceritakan Sejarah tempat Apa yang terjadi Kejadian-kejadian mistis Apa yang pernah terjadi Bukan untuk Lebih Explore Mencari penampakan Enggak Karena penampakan itu Enggak bisa dicari Kalau dia memang Mau muncul Dia pasti akan muncul Nah jadi Dulu pernah ada Cerita disini Yang mana Orang yang dulu Sudah Sebagai pantangan Pantangan Untuk tidak boleh Beraktifitas malam Mencari ikan Disini malam-malam Nah jadi Ada remaja Tidak remaja juga lah Masih berusia Sekitar 18 tahun Ya Itu dia mencari Ikan disini Dia sudah dilarang Sama orang tuanya Jangan Keluar malam Jangan ke Suak baju itu Malam-malam Apalagi cari ikan Gak boleh Cukup siang aja Nah tapi anak ini bandel Karena ya Kalau ikan itu Apalagi ikan hias Kalau malam itu Lebih banyak Lebih banyak Keluarnya Jadi pada suatu malam Dia Melanggar apa yang Dikatakan orang tuanya Dia pergi Menggunakan Sepeda Kejadian ini Sekitar Tahun 60 lah Diceritakan Menggunakan Sepeda Sepeda ontel Dia pergi ke sini Ini belum ada Jembatan Ini belum ada Jembatan Disini masih Hutan Belantara Semua Bahkan Jalan ini pun Belum ada Dia memarkirkan Sepedanya Menggayu Membawa peraunya Pergi untuk Menyulsuri Suak baju Karena ikan-ikan Hias itu Ikan-ikan kecil-kecil Itu adanya di Semak-semak kecil Semak-semak kecil Ini ada apa tadi Disini Di semak-semak kecil Dia menelusuri Terus Sampai Azan subuh Si anak ini Tidak pulang-pulang Ke rumah Orang tuanya Sudah khawatir Bukan main Keesokan paginya Pagi-pagi Sekali Warga langsung Datang ke lokasi ini Hanya menemukan Sepedanya Warga langsung Pergi Menggunakan perahu Menelusuri Suak baju Dan akhirnya Tidak menemukan Si pemuda itu Cuma diketemukan Prawu Kosong Gak ada orangnya Prawu kosong Gak ada orangnya Pemuda itu Diketemukan Sekitar Tiga hari Setelah hari Dia menghilang Alhamdulillah Beliau ditemukan Masih dalam Keadaan hidup Namun Lokasi penemuannya Sangat jauh Jauh sekali Dari Lokasi ini Itu kisah Di tahun Enam puluhan Yang lalu Nah dari tadi Gak tahu nih Dari sebelah sini Memang Seperti Ada yang Sudah mulai Ini ya Sekelebat Seperti asap Tapi udah Agak sedikit Berwujud Allah Wa'alam Bisawab Nah Jadi Kejadian ini Bukan Cuman Kejadian ini Bukan terjadi Di tahun 60 aja Bahkan Beberapa tahun Yang lalu Saya gak bisa Sebutin Tahunnya berapa Ada seorang Pemuda juga Disini kan Masih banyak Ikan cupang Atau ikan Tempalo hutan Ya Ikan tempalo asli Dari Sumatera Yang bentuknya Sama persis lah Kayak Ikan tempalo Thailand ya Tempalo siam itu Tapi khusus Untuk aduan Nah Disini banyak sekali Masih Masih banyak sekali Nah Pemuda itu Mancing ikan tempalo Itu sampai maghrib Disini Sampai maghrib Dia banyak sekali Dapat ikan Dan Ikan terakhir Yang didapatnya Itu ukurannya Lumayan besar Nah Langsung Dibawa pulang Sampai ke rumah Malamnya Dia mimpi Mimpi ikan itu Ngomong Minta dilepas Tapi Pemuda ini Nanggap Ah Gak mungkin lah Ikan bisa ngomong Cuman mimpi Dia terus Nyimpen ikan itu Di rumah Pada malam Kesokan malamnya Dia bermimpi lagi Kalo ikan itu Minta dilepas Tapi Pemuda ini Sama sekali Gak mengubris Gak mau Dia ngelepasin Ikan itu Dan akhirnya Pemuda itu Jatuh sakit Demam panas Demam tinggi Nah disitulah Kejadian-kejadian Aneh terjadi Ternyata Yang berbentuk Ikan yang ditangkapnya Itu bukan Sembarangan ikan Melainkan Itu adalah Ya boleh dikatakan lah ya Antara percaya Dengan gak juga lah Kalo diceritakan Itu adalah Sosok gaib Salah satu Sosok gaib Penghuni dari Suak baju ini Dari lokasi ini Nah Jadi disini Saya gak sendirian Saya berdua Sama ayah saya Ya Dari tadi Kenapa saya disuruh Disini saja Gak boleh Ketengah jembatan Sambil cerita Karena beliau bilang Di tengah jembatan itulah Pusat dari energinya Ya pak ya Nah disini Saya sama bapak Sebagai Apa ya Kami berdua lah Saya juga gak berani lah Sendiri-sendirian Karena memang Tempat ini Bukan Sembarangan tempat Bahkan disini ya Sama sekali Tidak ada orang yang lewat Warga tuh Kalo udah Jam 6 Udah gak bisa lagi Udah gak mau lagi Lewat disini Nah sekarang kita coba Ya Lihat Sekitar-sekitar sini Yuk kita coba Nyebrang kesana yuk Hah Musah kesana lagi Nah Karena memang Energi yang di belakang Itu memang Kuat sekali Gak tau kenapa Bapak gak boleh Sini bapak tadi Ngerasa udah aneh Dia bilang Ya mungkin di tengah-tengah Itu gerbangnya pak ya Iya Marah deh Marah deh Itu di atas Hmm Itu di atas Dari bawah Oh Tuh Berarti bapak bilang Gak boleh berdiri Di atas jembatan Itu karena Sosok Yang ada disini itu Datuk Atau nenek Yang ada disini itu Berada di bawah jembatan Jadi dia marah Ya Jadi makanya Kita Disuruh Untuk menjauh Di pinggir Di pinggir aja Dia bilang ya Jadi Kita datang disini Sebenarnya Dizinin pak ya Dizinin Tapi gak boleh Di atas jembatan Ya maklum lah ya Ini Episode Jalan-jalan Malam pertama Sebenarnya Belum bisa lah ya Untuk jalan-jalan malam Karena saya masih menunggu Beberapa Properti lagi Untuk penunjang Di episode Jalan-jalan malam Tapi karena Sahabat-sahabat Sudah banyak sekali Meminta untuk saya Jalan-jalan malam Ya terpaksa Dengan Perlengkapan Seadanya Saya ajak Sahabat-sahabat Semua Jalan-jalan malam Nah jadi Kembali lagi Ke cerita Pemuda itu Setelah dia Demam tinggi Demam panas Dia ngeracau Terus Dia Ngeracau Dia seperti Orang kesurupan Seperti orang Kesurupan Dan Beberapa orang Yang mengerti Tentang hal-hal Mistis Seperti Paranormal lah ya Mencoba untuk Mengobatinya Tapi Ya Namanya Sudah Ada kesalahan lah ya Susah untuk Diobati Bahkan Sampai hari ini Pemuda itu Kondisinya Belum stabil Masih sering Bengong Padahal Ikan itu Sudah dilepaskan Nah Semenjak itulah Suak baju ini Semakin Jarang Ya Seperti tadi lah ya Ada perahu Peraunya pun Sudah karam Itu menandakan Sudah lama sekali Perau itu Tidak dipakai lagi Padahal disini Potensinya Untuk mencari ikan hias Masih banyak sekali Disini Ikan apa pak? Ikan apa? Arwana Oh ikan arwana Oh ikan arwana Kata bapak Disini banyak Kalau orang Jambi itu Bilang ikan kleso Ikan kleso yang Memiliki mitos Kalau ikan itu Bukan ikan sembarangan Perkawinan antara Ikan sama burung Ya itu kejadiannya sudah Lama sekali lah itu Sudah Seperti urban legend lah Banyak sekali disini masih Tapi warga ya Gak berani lagi Untuk mengambil ikan disini Sudah gak berani lagi Karena terakhir Kejadian pemuda Yang Kesurupan Sampai sekarang Kondisinya labil Itulah Membuat Warga Gak berani lagi Sekarang sudah Mendekati Jam 12 malam Suasana pun Semakin Hening Sebenarnya tidak banyak Tempat yang bisa Dieksplor Saya memang sengaja Memilih tempat ini Yang pertama kali Karena saya sangat tertarik Untuk mengungkap Kisah misteri Yang ada disini Di suak baju Yuk kita coba lagi Kedepan yuk Memang Energinya sangat luar biasa Di Atas jembatan itu Dari tadi Bawaannya Pengen ketarik Aja kesana Nah Disini Sudah mulai Ada Perkebunan warga Sini ada Kebun karet Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Mohon maaf lah ya Kalau senternya Seadanya nih Kemarin sempat Udah pesan Tapi sampai sekarang Belum dateng-dateng Nah berhubung Malam ini Malam Jumat Tadi habis Sholat maghrib Gak tahu Saya tertarik Buat kesini Ya ini Perkebunan karet Perkebunan karet Warga Ini sayangnya Gak ada jalan Mohon maaf Untuk sahabat-sahabat Semua Jalan-jalan malam Atau Explore Di suak baju Tidak bisa dilanjutkan Karena memang Property yang Saya bawa Tidak memadai Terutama Senter lah ya Mungkin percuma Saya ajak jalan-jalan juga Gak kelihatan apa-apa Sebenarnya Saya sudah Memesan Property yang Cukup lah ya Akan menunjang Episode Jalan-jalan malam Tapi gak tahu Sudah hampir Dua minggu Barang pesanan Saya belum Diantar Jadi Untuk ke depan Jalan-jalan malam Akan ada Sesi selanjutnya Akan dilanjutkan Jalan-jalan Di tempat-tempat Yang Banyak sekali Kejadian misterinya Banyak sekali Menyimpan sejarah Untuk saya bagikan Kepada Sahabat-sahabat Jadi kisah Di suak baju Akan saya Lanjutkan sedikit Akan saya kembali Ceritakan disini Nah jadi Mungkin Sahabat-sahabat Tadi sudah Mendengar ya Di depan video Saya sudah menceritakan Memang banyak sekali Kejadian-kejadian mistis Terjadi di suak baju tersebut Salah satunya Baru-baru ini Seorang pemuda Yang Jiwanya sekarang Masih labil Sekarang tuh Masih sering bengong Masih sering Ngoceh sendiri Ya belum sehat lah Belum pulih lah Bahkan juga Kalau gak dijaga Pemuda itu Masih sering Berjalan sendirian Menyusuri Suak baju itu Jadi Ya boleh dikatakan Ya masih dalam Gangguan Makhluk gaib Masih dalam Gangguan Penghuni yang ada Di sana Karena beliau ini Melanggar pantang Menangkap Ikan yang Seharusnya Tidak ia bawa pulang Padahal di dalam mimpi Pemuda itu Sudah diberikan Isyarat Ikan itu Mengatakan Lepaskan aku Lepaskan aku Kembali ke suak baju Tapi ya Pemuda ini Ngotot Masih menyimpan Ikan itu Ya akhirnya Kejadian atau Sesuatu hal Yang tidak diinginkan Terjadi Nah Tadi Ayah saya Melarang untuk Mengambil Video di Tengah-tengah Jembatan Karena ayah saya Melihat disitu Banyak sekali Energi-energi Negatif Mulai naik ke atas Mulai naik Ketempat saya ya Ke atas jembatan Ingin mendekati saya Disitu saya juga Sudah melihat Beberapa energi Yang sedikit Demi sedikit Berkumpul Dan mulai Menampakkan Wujudnya Terutama di bagian Ujung jembatan Ada sebuah Pohon yang Tidak terlalu besar Disitu sebenarnya Saya sudah Merasakan Sudah melihat Sekalibat saya melihat Kalau disitu sudah Berdiri sesosok Namun belum terlihat jelas Sosok apa Namun disitu saya melihat Seperti bayangan Perempuan Nah Jadi tadi juga Sebelum saya memulai Mengambil video Kami juga Sudah disambut Dengan Suara-suara Yang cukup aneh Berasal dari Bawah jembatan Berasal dari Dalam air Terdengar seperti Suara Cemplung Cemplung ya Seperti Suara ada yang Melempar lah Yang melempar Batu ke dalam air Namun ayah saya mengatakan Ah mungkin suara ikan Saya juga menimpalkan Ya mungkin saja Saya bilang Suara biawa Namun itu bukan Suara biawa Atau suara ikan Melainkan disitu Suara-suara Dari Sosok gaib Yang ada disana Mereka ingin Menunjukkan Eksistensinya Menandakan diri Bahwa kami ada Disana Namun ayah saya Mengatakan Tidak apa-apalah Kita lanjutkan Untuk ambil video Disini Kalau untuk Sebentar Gak apa-apalah Kita ambil video Disini Karena Ya kita diizinkan Untuk mengambil Video disini Namun Tidak diizinkan Untuk berdiri Di atas Jembatan Karena bahaya Sekali Kalau saya memaksakan Untuk berdiri Di atas jembatan Sambil bercerita Takutnya nanti Saya tidak bisa Mengontrol diri Ya Karena apa Energi yang ada Disana itu Bukan Sosok jin Kalau sosok jin Energinya Masih bisa Masih bisa Dibentur dengan Energi yang Ada dalam batin Tapi kalau Energi Makhluk gaib Seperti dewa Dewa ini ya Boleh dikatakan Seperti siluman lah Dia bisa menyerupai Apa saja yang dia mau Menyerupai hewan Menyerupai manusia Bahkan Bisa menyerupai Orang-orang yang Ada di sekitar kita Nah Jadi tadi Sebenarnya Saya melihat Sosok ayah saya Itu sudah Dua orang Ada yang Di sebelah jembatan Sebelah sana Ada yang Di belakang saya Sosok ayah saya Yang benar-benar Nyata itu Di belakang saya Namun Sosok yang ada Di depan jembatan Yang tadi Saya bilang Ayo kita Coba Lihat di ujung Jembatan Itu sebenarnya Saya ingin mengejar Sosok bayangan Yang menyerupai Ayah saya Namun ya Ayah saya sadar Gak usah Gak usah ke sana Kita ke arah belakang aja Sebenarnya di sini Ayah saya itu ingin Membatasi saya Atau menarik saya Tidak terlalu jauh Masuk Kedalam Dimensi Gaib Yang ada di sana Nah jadi Itulah ya Serunya Jalan-jalan malam itu Banyak sekali Hal-hal yang Diluar Logika Kita bisa Saja terjadi Namun Tujuan saya Untuk melakukan Jalan-jalan malam itu Bukan untuk Mencari penampakan Bukan untuk Mencari sosok Yang bisa direkam Oleh kamera Karena Menurut saya Sebelum saya Menceritakan Kisah-kisah misteri Sudah cukup banyak Tempat-tempat Yang katanya Angker Saya datangi Untuk mencari Eksistensi Mencari perwujudan Yang bisa direkam Oleh kamera Namun Dari beberapa tempat Yang saya datangi Ya hanya ya Dua atau tiga tempat Yang terekam Eksistensi Mungkin sahabat-sahabat Bisa cek Di video-video saya Sebelumnya Atau di playlist Penelusuran Yang saya lakukan Nah mungkin Demikian saja Video kali ini Mohon maaf Atas kekurangannya Insya Allah nanti Ketika properti Untuk jalan-jalan malam Ya Lampu Atau senter Yang lebih patent Lagi sudah tiba Saya akan kembali Mengajak sahabat-sahabat Semua untuk Jalan-jalan malam Mengungkap Kejadian-kejadian Misteri Yang ada di Jambi Mendatangi tempat-tempat Yang banyak sekali Menyimpan sejarah Dan menyimpan Sebuah Kisah Misteri Demikian video kali ini Saya Riwijaya mengucapkan Wabilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sebuah kisah Misteri